Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya skin youtuber paling nganu-nganu apa kabar teman-teman semua semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja untuk kali ini teman-teman saya akan suguhkan tutorial untuk pemula ya bagi para suhu sebaiknya lewati saja video ini karena ini khusus untuk pemula kemarin itu masih banyak yang nanya bagaimana cara melepas per pentil bantubes ini teman-teman ya terlebih dahulu jangan lupa untuk bersyukur kemudian ngopi 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 yang kita butuhkan ini teman-teman ya kita ambil terlebih dahulu nah ini kemudian kita masukkan ke dalam gerinda, gerinda eh maaf salah ke dalam bor 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 bagian ini nya ya nah seperti ini kemudian kita tarik dan sambil diputar tentunya sampai pernya itu nanti keluar ya ini kalau arah jarum jam nggak keluar kita putar arahnya berlawanan jarum jam nah ini udah keluar ini dan pastikan waktu memutar ini bagian as tengahnya jangan sampai menggesek di bagian samping-sampingnya ini nanti bikin grepes begitu ya orang Jawa bilang grepes nah grepesnya itu membuat angin bocor teman-teman jadi harus pasti tengah-tengah ya ini pernya udah keluar kita lepas dahulu oke setelah ini keluar itu tandanya per keluar seperti ini teman-teman bisa dilihat kok kurang fokus nah itu ya banyak udah keluar ke sini pernya bisa dilihat ya teman-teman ya Nah itu sudah keluar kita ambil pakai jarum pentul yang dibengkokkan biasanya ada di sini ini tumben tumbenan hilang lagi kemana sebentar saya cari Oh ini ketemu ini nah cuman nah ini benar ini teman-teman Oke ya kita kita ambil seperti ini kita ambil bagian ujung pernya agak sulit ini tumben ini biasanya langsung mak perucut begitu ini tumben agak sulit Nah setelah keluar seperti ini teman-teman kita jepit pakai tangan panjang ya jadi fungsinya untuk mengeluarkan ujung pernya saja kita pakai jarum pentul ini setelah keluar kita jepit pakai tangan panjang semacam ini Nah setelah keluar seperti ini teman-teman teman-teman ini sudah keluar ya kita tarik ya kelihatan ini yang sangat perlu diperhatikan jangan sekali-kali teman-teman ngambil pernya dari bawah sini teman-teman ya Kenapa karena kalau kita ambil dari bawah sini yang ada ini nanti grepes lagi atau tergores begitu nah lebih tepatnya itu tergores bukan grepes ya bagian bawahnya akan tergores sehingga membuat anginnya itu bocor teman-teman kita ambil yang dari bagian atas sini yang bagus untuk menghindari kebocoran akan lebih bagus lagi akan lebih aman lagi maksud saya kita gunakan kain teman-teman biar pernya nggak nyangkut di jari kita ya tapi kan seperti ini yang kita tarik sambil berdoa Bismillah Oke bisa kan teman-teman nih ya itu hanya seperti itu saja teman-teman caranya ya Nah ini sudah bagus semacam ini yang lagi perlu diperhatikan lagi yang perlu lagi diperhatikan begitu maksud saya urutan katanya ini kita oleskan dengan gemuk atau grace teman-teman bagian sini ya untuk menghindari kebocoran ya seperti ini teman-teman kita urutkan di bagian sininya nih bagian sini ya Oke kelihatan setelah itu kita putar-putar semacam ini jangan lupa tutup lagi grace nya taruh di tempat yang aman Oke selanjutnya setelah dipasang seperti ini teman-teman pasang gris tadi ya atau gemuk kita kembalikan ke bagian awalnya terlebih dahulu kasih minyak terlebih dahulu teman-teman minyak jahit ini boleh ya jadi tujuannya agar benar-benar rapat karena nggak ada kuku lagi punya saya ini kukunya kurang panjang maksudnya Nah kita teteskan terlebih dahulu semacam ini kemudian kita masukkan terus kita coba tiup ya jangan sampai ngeblong atau dol begitu jadi kira-kira kencang saja Oke sudah terus kemudian kita tiup ini ya di pesana ya lancar kemudian kita coba wajib dari sini kalau mampet berarti bagus teman-teman kok bocor Oke bagus ternyata teman-teman saatnya kita pasangkan kemari ini ini sebetulnya di dalamnya sudah ada klub sepeda itu teman-teman ya tapi ini yang pesan unitnya itu minta di dobel pakai ini jadi kita pakai dua klub untuk kumpanya ya kuyukan ini teman-teman tahu kumpa kuyukan kita akan dobel pakai ya pakai sepeda pakai pakai bantu Google semacam ini pakai biar rapat Oke kita turuti saja namanya pembeli adalah raja barangnya juga pas ada ini kita pakai nanti menggunakan kok vel lagi ini top ya ukuran setengah kita masukkan kemari teman-teman tentunya ini kita ber terlebih dahulu ke situ seperti ini yang saya masukkan teman-teman kita masukkan kemari ya arahnya dari sini ke sini terlebih dahulu kita pasang karet-karetnya untuk kerapatan teman-teman Oh ya ini dipotong terlebih dahulu seperti ini teman-teman kita potong ya Nah seperti itu bagian ini kemari yang kecilnya kemudian yang bagian tebalnya ke sini yang tadi potongan tadi Oke seperti ini teman-teman sampai di sini paham ya teman-teman ya nanti kita kencangkan pakai kunci ini teman-teman pakai ini masuk saya tadi salah nah putar begini kemudian yang bagian sini kita tahan pakai tang Oke semacam ini teman-teman ya kita masukkan kemari terlebih dahulu nanti kita lem teman-teman masukkan kemari terus kita lem Oke intinya ini jangan kembali ini dari arah pumpanya kemari teman-teman ya Oke demikian tutorial yang singkat ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua teman-teman satu hobi terima kasih atas like share subscribe serta kompannya di channel ilham nyasi-kiru berpaling dan dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati